Pemirsa Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 2 Tahun 2021 Badan Akutabilitas Publik atau BAP DPD Republik Indonesia mendatangi Gedung Sate Bandung. BAP DPD RI mengingatkan agar pemerintah provinsi maupun kebupaten kota segera menindaklanjuti beberapa catatan dalam pengelolaan keuangan dalam 60 hari. Jika tidak segera ditindaklanjuti, ada potensi terjadinya kerugian negara. Menurut Wakil Ketua Badan Akutabilitas Publik atau BAP DPD RI, Edwin Pratama Putra menyatakan, meskipun Jawa Barat sudah meraih opini wajar tanpa pengecualian, masih ada beberapa catatan terkait pengelolaan keuangan. Edwin pun mengingatkan pemerintah provinsi maupun kebupaten dan kota agar segera menindaklanjuti berbagai catatan tersebut dalam waktu 60 hari. Selain itu dirinya pun menyesalkan keberadaan dua kabupaten di Jawa Barat yang tidak WTP, yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Pangandaran. Jelas kami dari DPD RI memberi apresiasi kepada pemerintah provinsi Jawa Barat maupun kabupaten kota yang sudah opininya bagus. Dengan catatan, ada dua kabupaten kota kita yang hari ini tidak lagi WTP. Itu pertama. Yang kedua, di opini wajar tanpa pengecualian di pemerintah provinsi Jawa Barat, masih ada beberapa catatan. Mudah-mudahan Pak Gubernur melalui Pak Sedda bisa memberi solusi secepatnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wang Saatmaja menyatakan pihaknya sudah membuat perencanaan yang sudah diterima DPD RI. Bahkan beberapa langkah pun sudah dilakukan. Dirinya berharap, pemerintah kabupaten dan kota memperhatikan empat faktor kesesuaian terkait penempatan anggaran agar tidak terjerat kesalahan yang dilakukan Kabupaten Bandung Barat dan Pangandaran. Nah, tadi saya sudah menjelaskan dan memamparkan bahwa kami pun dalam 60 hari kan harus ada respon dan harus ditindaklanjuti. Dan kami sudah membuat perencanaan gitu ya, kira-kira sampai penyelesaian kita ini seperti apa. Dan tadi sudah saya jelaskan dan sudah diterima oleh DPD bahwa Jawa Barat dan Kabupaten Kotanya kan gitu ya, sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan diharapkan bisa diselesaikan tepat waktu kurang lebih seperti itu. Berdasarkan catatan Inspektorat Jawa Barat, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten dan Kota. Salah satunya Jawa Barat terdapat potensi kerugian negara setidaknya senilai Rp1.031.000.000.000 yang saat ini belum ditindaklanjuti, Rp231.000.000.000 yang belum sesuai dan dalam tahap tindaklanjut, Rp32.000.000.000 yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang syah, serta Rp441.000.000.000 yang sesuai rekomendasi. Jika tidak segera ditindaklanjuti, ada potensi kerugian negara.